Halo Trailblazer, bertemu lagi di channel Hebelab Di video kali ini gue bakal memberikan informasi menarik tentang Honkai Star Rail Di 1.6 nanti bakal banyak update-update terbaru Jadi yang kalian pengen tau dan penasaran, tonton videonya aja sampai habis guys Kita langsung saja ke videonya, let's go mama Nah untuk informasi pertama berasal dari Memory of Chaos Nah Memory of Chaos ini nanti bakal diupdate Untuk lantainya dari lantai 1 sampai lantai 12 Nah yang baru itu lantai 11 dan 12 Nah untuk level musuhnya juga bakal makin kuat guys Untuk peluru 11 itu level musuhnya di 93 dan peluru 12 di level 95 guys Nah ini baru rumor guys, nanti bakal ada karakter guys Yaitu si Elio, jadi pemimpinnya dari Steleron Hunter Terus nanti bakal ada karakter juga namanya Skrulum guys Nah itu bakal playable juga Nah itu si Skrulum ini udah dispill waktu kita quest di Simulator Universe Pas ketemu si Hertha guys Nah informasi yang terakhir adalah masalah informasi banner 1.6 guys Nah dirumorkan bakal ada rirannya Blade dan si Kapka Nah untuk karakter barunya sendiri kan udah dispill sama Hoyoper Yaitu Ruan Mei, Tsueyi dan Rasio Nah untuk urutan bannernya sendiri Yang pertama ada Blade sama Ruan Mei Terus dilanjut sama Kapka dan Rasio Nah ini urutannya masih bisa berubah-rubah ya guys ya Soalnya ini juga yang riran Blade sama Kapka ini belum 100% valid beritanya Jadi kalian jadikan informasi pegangan aja Kalau kalian mau gak cari rirannya Blade sama Kapka Nah ini udah ada kabar untuk rirannya guys Semoga aja bener nanti riran di banner 1.6 guys Jadi bakal ada 2 karakter guys Dalam 1 fase Blade Ruan Mei dan Kapka sama si Rasio guys Nah itu dia guys untuk informasi pentingnya guys Nah untuk selanjutnya nanti bakal gue kasihin poin-poin terbaru lagi Dan jangan lupa kalian yang mau joki suami disaster Terus MOC Terus kalian rawat akun Terus bingung build karakter Nah kalian bisa joki di G619 Terus kalau kalian juga ada pemain Genshin Yang males eksplorasi Terus males daily Nah kalian juga bisa joki di G619 guys Nah kalau kalian yang kekurangan Primojem Atau Stellar Jet Nah kalian bisa top upnya di G619 Soalnya disana harganya murah, aman dan terpercaya guys Nah jadi gitu aja guys ya Sampai bertemu di video selanjutnya See you next time I miss you